Halo, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang tenaga endogen. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang lapisan struktur bumi, terus kemudian telah mempelajari tentang batuan, jenis-jenisnya, dan manfaatnya. Sekarang, kita akan mempelajari tentang tenaga endogen. Setelah mempelajari video ini, kamu nanti akan mengetahui tentang jenis-jenis tenaga endogen dan pengaruhnya bagi kehidupan di permukaan bumi. Yang pertama adalah pengertian tenaga endogen. Seperti kita tahu, endogen bahas kata in. In itu kan dari dalam. Berarti endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan bersifat membangun. Maksudnya membangun ini dari tenaga endogen itu di lapisan nitrosfer. Lapisan nitrosfer itu nanti kan bergerak karena adanya magma di lapisan astronosfer. Nah, gerakan-gerakan itu nanti akan membutuhkan jurur pegunungan, lipatan, patahan, jurang, palung laut, dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai tenaga yang bersifat membangun atau konstruktif. Tenaga endogen dibedakan menjadi tiga. Ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Kalau vulkanisme itu adalah pergerakan, pengangkatan, lipatan, patahan pada kerak bumi. Jadi, litrosfer itu yang berkaitan dengan pergeseran-pergeseran lempeng di kerak bumi. Tadi kita ketahui bahwa rempeng-rempeng itu selalu bergerak karena dia berada di atas lapisan astronosfer yang berupa magma. Jadi, seperti perahu, kerak bumi itu sebagai perahu. Dan lapisan astronosfernya itu sebagai laut, jadi selalu bergerak. Kemudian ada vulkanisme, vulkanisme itu yang berkaitan dengan pergerakan magma di dalam perut bumi hingga ke permukaan bumi. Kalau vulkanisme itu magma, intinya. Kalau seisme itu getarannya, getaran yang merambat dari aktivitas di dalam bumi hingga ke permukaan bumi. Karena tenaga-tenaga endogen ini, itu namanya seisme. Yang pertama kita akan melihat tentang endogen, yaitu teknonisme. Tekanisme dibedakan lagi menjadi dua, ada epirogenisa dan orogenisa. Kalau epirogenisa itu gerakan yang menyebabkan pengangkatan dan perunan permukaan bumi. Sama, orogenisa juga menyebabkan pengangkatan dan perunan permukaan bumi. Yang membedakan adalah epirogenisa itu wilayahnya luas dan waktunya yang lama. Sedangkan orogenisa itu wilayahnya sempit, hanya satu titik saja, satu lokasi. Dan terbentuknya sangat cepat. Sekali bergerak, langsung patah, langsung berlipat, langsung ngangkat, langsung turun. Itu orogenisa. Kalau epirogenisa ini bisa ribuan, bahkan jutaan tahun proses terbentukannya. Nah, ini epirogenisa dijadikan ada dua lagi, ada yang positif dan negatif. Positif dan negatif. Ini dia epirogenisa positif, yaitu permukaan bumi bergerak turun. Jadi permukaan buminya itu turun, jadi laut. Sehingga seolah-olah air laut itu naik, banjir. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah permukaan buminya itu yang turun. Contohnya proses terjadinya laut banda, bukan pulau banda, ini laut banda. Jadi laut banda itu semakin lama, semakin dalam, karena turun ke bawah. Yang epirogenisa negatif, itu berarti kebalikannya dari positif. Kalau epirogenisa negatif, permukaan buminya itu naik. Jadi seolah-olah air lautnya itu turun. Contohnya proses terjadinya pulau buton. Pulau buton itu mengandung aspal. Aspal kita ketahui berasal dari material fitoplankton atau zooplankton yang mengendap di dasar laut. Nah, karena dia mengangkat ke atas, jadi dia ada di daratan. Itu dia epirogenisa negatif. Kalau digambar skemanya seperti ini. Ini positif. Tadinya mercusuannya, kakinya tidak terendam. Karena epirogenisa positif, daratannya itu turun. Jadi seolah-olah sehingga menyebabkan air lautnya itu naik. Daratannya turun, jadi banjir kakinya. Ini bedanya. Tadinya dia tidak banjir, sekarang jadi banjir. Itu epirogenisa positif. Kalau yang negatif, daratannya itu naik. Tadinya bibir pantainya, garis matainya ada di sini. Jadi semakin jauh ke bawah. Karena daratannya itu naik. Itu yang epirogenisa negatif. Ini laut banda, lautnya semakin dalam. Kemudian berbentuk pulau banda. Pulau banda. Terus yang negatif, tadi ini pulau buton, tambang asfal di buton. Karena dia mengangkat ke atas, jadi mudah untuk diambil. Tinggal diambil asfalnya. Keuntungan bagi Indonesia. Ini juga keuntungan juga sih. Jadi banyak ikan-ikan besar di laut natuna. Laut natuna. Laut banda. Kemudian orogenisa dibedakan menjadi empat. Ada lipatan, patahan, retakan, dan pelengkungan. Yang pertama adalah lipatan. Lipatan itu terbentuk karena kerak buminya itu bersifat lunak dan elastis. Karena dia lunak, masih lembek. Sehingga ketika dia bergesekan, run from, dia akan melipat-lipat. Melipat-lipat seperti itu. Jadi tetap dan tidak patah, dia akan lipat. Nah, lipatan ini lama-lama bisa patah kalau dia sudah solid. Kalau dia sudah solid, dia akan patah. Patahan terbentuk karena kerak buminya itu sama-sama keras atau solid. Sehingga karena dia keras-keras, sama-sama keras jadi patah. Biasanya itu jadi jurang, jadi lembah, air terjun. Itu patahan. Kemudian kalau retakan itu renggang. Kerak buminya itu renggang. Menjauh, itu divergen, itu biasanya dia membentuk retakan. Kemudian ada pelengkungan terbentuk dari tekanan vertikal. Gaji ke atas, ke bawah. Ada yang cembung menjadi dom. Cembung itu seperti ini. Ada yang cekung berarti ke bawah. Jadi danau atau awah dan sebagainya. Ini jadi bukit dom. Biasanya di daerah Kapur nih. Karena daerah Kapur itu mudah larut. Nah pelengkungan itu biasanya di daerah Kapur. Ini gambar-gambarnya. Ini patahan. Patahan yang di atas namanya horse. Patahan yang di bawah itu namanya graben. Ini jenis-jenis patahan. Flexure patahan yang memanjang. Ini ada dextral. Patahan yang bergerak ke kanan. Ke kanan. Tadinya dia di sini. Kemudian bergerak ke kanan. Ada sinistral. Patahan yang bergerak ke kiri. Tadinya di sini. Bergerak ke kiri. Itu sinistral. Kemudian ada blok mountain. Apa itu namanya? Patahan. Pegunungan patahan. Jadi patah-patah gitu. Gunungnya jadi jurang-jurang. Di Ngarai Sianok nanti ada. Kemudian ini namanya lipatan. Lipatan tegak. Dan lipatan miring. Dan sebagainya. Biasanya kepegunungan lipatan itu terbentuk dari lipatan isoklinal. Jadi pegunungan lipatan. Lipatan yang puncak lipatan disebut antiklinal. Yang dasar lipatan. Yang ini bawah-bawah ini namanya sinklinal. Ini antiklinalnya di atas. Ini antiklinalnya di atas. Ini antiklinal yang di atas ini. Bawahnya sinklinal. Lembahnya sinklinal. Ini kalau di permukaan bumi. Lipatan jadi kayak gini. Ada lapisan-lapisannya seperti kue lapis. Atau kue lapis itulah. Yang paling lembang. Atau kue. Apa tuh. Yang warna-warni itu tuh. Itu jadi semakin bawah itu usianya semakin tua. Nah ini lipatan lama-lama bisa petah juga. Kalau lempeng yang bawahnya ini udah keras. Dan ini juga udah keras jadi patah dia. Ini rentakan. Semakin jauh. Ini ada cekungan. Cekungan apa tuh namanya tuh. Basin. Kemudian ada cembungan. Bukan cembungan ini. Ini patahan. Ini patahan jadi jurang begini nih. Jurangnya dalam-dalam. Nah ini yang pelengkungan. Berupa cembungan. Jadi dome. Ini kalau dibelah ini kapurnial. Ini kelihatan kan warangnya putih. Berarti dia kapur. Gejala teknologi sebab pengaruhnya. Hampir sama dengan vulkanisme. Semuanya sama. Menimbulkan bencana alam. Terbentuknya permukaan bumi yang beraneka ragam. Atau kutip wisata. Terbentuknya kantong minyak. Karena tadi cekungan. Terbentuk dari pergerakan nempeng juga. Kemudian ada munculnya berbagai barang tambang. Dari bawah naik ke atas. Contohnya kapur. Itu terbentuk dari epirogenesa negatif. Kapur itu kan dari karang. Karang dan kerang. Dia kan hidupnya di laut. Nah setelah ribuan dan jutaan tahun. Dia ke atas. Jadi gampang diambil. Kapur. Gamping. Kapur bisa jadi marmer. Dan genees. Dan sebagainya. Ini dia. Kemudian tenaga vulkanisme. Dibedakan menjadi dua. Ada intrusi dan ekstrusi. Kalau intrusi berarti magmanya bergerak hanya di dalam permukaan bumi aja. Kalau ekstrusi dia magmanya udah keluar. Gunungnya sudah meletus. Intrusi hanya di dalam sini. Bergerak-geraknya. Ini ada pipa-pipa magma. Ada sil. Dia perakmana. Kalau ekstrusi dia naik ke atas. Terus meledak. Buat. Nah ini namanya ekstrusi. Atau erupsi. Ini ekstrusi. Ini irup. Intrusi. Ini bagian penampang melintang gunung. Ini ada dapur magma atau batolit. Ini ada diapragma. Ini namanya sil. Nanti ada batuan-batuan sil. Batuan buku dalam. Batuan buku luar. Nah magma-magma yang keluar ini nanti jadi batuan buku luar. Kena udara jadi mendingin. Jadi batuan. Nah ini tempat keluarnya magma itu namanya kawah atau kaldira. Gejala sebelum gunung meletus. Yang biasa terjadi itu. Yang pertama itu suhu di permukaan bumi akan meningkat. Karena magmanya itu naik ke atas. Magma kan panas. Jadi wilayah permukaan bumi di puncak gunung juga semakin panas. Karena magmanya itu bergerak. Amat bergerak. Melewati dinding-dinding gunung berapi. Kan ada gesekan. Nah gesekan itu mengakibatkan gempa vulkanik. Atau gempa tremor. Gempa vulkanik biasanya dibawah dari lima skala Richter. Tercatat di seismograf. Kemudian mata air di sekitar gunung mengering. Karena tadi magmanya naik. Jadi mata airnya itu menguap. Kering dah dia. Jadi uap air. Karena panas. Direbus oleh magma. Kemudian pernah laku hewan liar yang aneh. Biasanya itu kerak. Kerak-kerak turun dari gunung ke permukiman warga. Terus burung-burung terbang. Tata arah. Dan tujuan yang jelas. Kemudian terdengar suara gumuruh. Tadi dari magma yang naik kan buruk-buruk-buruk gitu. Bunyi. Itu geria gejala. Sebelum gunung meletus. Atau pra-vulkanisme. Pra-sejarah berarti sebelum sejarah. Pra-vulkanisme berarti sebelum peristiwa atau proses vulkanis. Ada setelah dan ada sesudah. Ini setelah gunung meletus. Itu mengeluarkan tiga bahan atau tiga materi. Ada berupa air. Ada berupa gas. Dan berupa padatan. Barang tambang. Padatannya. Yang berupa jar cair itu ada air magdani. Air magdani itu air panas yang mengalir. Sumber air panas. Jadi ciater. Jadi apa tuh buci. Deraja. Di atas. Itu jadi air panas. Air mineral. Belerang. Itu yang kayak di kawal putih. Itu airnya itu ada belerangnya. Kemudian geyser. Mata air yang memancar ke atas. Jadi muncar ke air mancur kalau geyser. Kalau mata air ini cuma bulubuk-bulubuk-bulubuk doang. Kalau geyser muncar ke atas. Kalau yang gas-gas ini. Ini gas-gas ini berbahaya. Sehingga setelah gunung meletus. Gunung api meletus. Itu biasanya kan menggunakan masker-masker yang N95 dan sebagain macam. Nah itu karena ada gas-gas ini nih. Kalau yang terhidup manusia bisa keracunan. Bisa pingsan. Bisa meninggal. Namanya itu eskalasi. Ada solfat arah. Gas belerang. Kalau kamu ke kawal putih. Itu kayak bau-bau comberan. Nah itu dari gas belerang. Ada uap air panas. Karena tadi dia airnya itu dipanaskan oleh magma. Jadi ada uap air panasnya. Nah ini yang sedang berbahaya itu moped gas CO2. Bisa menyebabkan keracunan bagi orang yang menghirupnya. Kemudian muncul barang tambang berupa padatan. Itu disebut barang piroklastik. Seperti debu, pasir, kerikil, batu, transvertin. Ada bom. Bom itu batu yang sangat besar. Nanti ada gambarnya. Nah ini dia gambar-gambarnya. Ini air magdani. Sumber air panas. Cuman blubuk-blubuk-blubuk gitu doang. Tapi panas. Ini geyser. Munca ke atas. Airnya. Ada asapnya. Berarti dia menandakan. Ini adalah panas. Ini transvertin dari batuan kapur. Yang kena sulfatara itu jadi mengeras begini. Jadi batuan metamor. Ini pemandian air panas juga. Di sampingnya ada transvertin. Ini ada di Ciseeng, Kabupaten Bogor. Ini pemandian air panas guci. Itu orang pada berendam. Karena ini mengandung mineral berupa belerang. Jadi baut. Bagus untuk kulit. Kalau kamu korengan. Budukan. Itu bisa berendam di air panas guci. Atau ciater. Biar rontok kulitnya. Bukan kulitnya. Itunya. Korengnya. Ini jat-jat yang padat tadi. Ada bungkahan. Batu-batu yang agak besar. Itu namanya bungkahan. Ada kerakal. Bungkahan yang pecah-pecah. Itu namanya kerakal. Terus kerikil. Kerakal yang pecah-pecah jadi kerikil. Terus kerikil yang pecah-pecah lagi jadi pasir. Kalau debu itu dari dalam buminya sendiri. Nah ini yang namanya bom. Segede gini batu keluar dari gunung Melati. Terus meledak mantal ke situ. 2010 gunung Melati. Batu alien. Ini bongkahan-bongkahan. Batu-batu bongkahan. Ini pasti kalau tidak andesit dia basal. Ini kerikil. Ini kerakal. Kerakal itu biasanya kayak. Kayak apa nih? Bolong-bolong begini. Kayak terumbu karang. Dia agak keras. Cuman agak lunak. Yang keras itu yang kerikil ini. Kok ini udah agak lunak. Kayak pasir gitu. Dan ini abu. Abu vulkanik yang menyeburkan tanah. Lahan pertanian. Abu vulkanik pasti warnanya ini. Abu-abu. Namanya juga abu. Ya abu-abu. Ini ada tipe gunung berdasarkan. Tipe gunung berdasarkan letusannya. Atau erupsinya. Ada tiga. Yaitu strato. Ma'ar. Dan perisai. Kalau strato itu yang paling banyak di Indonesia. Kamu lihat itu adalah gunung-gunung. Strato. Di selatan Jakarta juga itu ada gunung. Nah itu tipenya gunung strato. Gede. Pangrango. Salak. Itu gunung tipe strato. Bentuknya kerucut. Erupsinya campuran. Kadang-kadang dia meletus dasar. Kadang-kadang cuma meler. Sehingga makin lama lapisan itu semakin tinggi. Terus. 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 Penyedangkal. Sehingga ada tekanan gas. Langsung hancur ininya. Jadi tinggal setengah. Tinggal membutuhkan lera aja. Dia mengeluarkan bahan-bahan. Piroprastik. Biasanya itu gunung bromo tengger. Itu kalau gunung bromo meletus. Itu pasti dikeluarkan kerikil. Kerakal. Pasir. Namaknya bahaya. Takut kelilipan. Bisa buta nanti kalau kelilipan pasir. Dari gunung vulkanik. Ada tipe perisai. Kayak perisai. Perisai-perisainya kapten Amerika. Berarti dia cuma landai. Tapi dia panjang. Eh panjang. Apa namanya itu? Luas gunungnya. Magmanya incer. Dia itu kayak ingus. Cuma ngalir doang. Jadi kalau kamu melihat gunung di Hawaii. Mauna Loa. Mauna Kea meletus itu bisa kamu lihatin. Karena magmanya jalannya pelan-pelan. Karena dia incer. Jalannya pelan-pelan. Jadi kamu bisa lihat. Magma. Kalau nonton video-video gunung meletus itu sering dilihat. Gunung Mauna Kea. Mauna Loa di Hawaii. Saat meletus. Magmanya jalannya pelan-pelan. Dan bisa dilihat manusia. Tapi berbahaya juga kalau kamu penang. Ini yang triple strato. Gunungnya lancip. Ini ma'ar. Ada kalderanya luas. Pendek-pendek gunungnya ma'ar. Dan pendek-pendek juga. Susah juga sih. Ini yang perisai. Luas banget gunungnya panjang. Nah ini kualitas pelan-pelan. Seperti ini. Ada tekanan gas yang rendah. Sedang tinggi dan sangat tinggi. Kalau sangat tinggi. Semakin tinggi itu berarti dia. Abu-fukaniknya itu letusannya semakin tinggi. Kalau dia tekanan gas yang semakin rendah. Ya udah. Letusannya itu cuma kecil. Dan membentuk bedus gembel. Contohnya di gunung perapi. Letusannya itu jadinya cuma di gunungnya itu. Ngalir lagi. Apa yang ngalir ya? Jalan. Jalan di lereng gunung. Letusannya itu. Bisa magma. Bisa lahar. Kalau dia semakin tinggi. Makin secang ini. Letusannya. Kedalaman magmanya juga. Semakin dangkal. Semakin dangkal dapur magmanya. Maka dia letusannya itu semakin besar. Eksplosif. Tadi kan sudah ada di pemari itu. Kalau semakin dalam. Dia semakin ke atas. Jauh. Contohnya tadi di Hawaii. Tipe seromboli. Tipe peret. Krakatau. 1918-1983. Dipe vulkan. Yang eksplosif tadi. Tipe merapi. Gunung merapi. Pelinian itu. Gunung pelinian juga ada. Santa Helen dan Toba Purba. Pengaruhnya hampir sama dengan teknonisme. Ada barang tambang. Nah disini ada sumber energi panas bumi. EBT. Energi baru terbarukan. Itu bisa untuk PLTP. Pembangunan listrik tenaga panas bumi. Dari magma uap panasnya itu. Kemudian ada vulkanik. Untuk menyemburkan tanah. Membentuk panorama alam. Untuk petik wisata. Dan membentuk daerah tangkapan hujan. Seperti Bogor. Kita ketahui. Bogor adalah kota hujan. Karena disitu banyak pegunungan. Jadi awan-awan itu dari Jakarta. Pindahnya ke Bogor. Larinya ke Bogor. Jadi di Bogor itu hujan terus. Di Cibinong itu banyak petirnya. Karena pertemuan daerah antara yang sering hujan. Dan yang jarang hujan. Di Cibinong. Makanya kamu kalau jalan-jalan di Cibinong. Pasti sering banyak petir. Kalau hujan itu. Kemudian yang terakhir adalah seismem. Betaran atau guncangan. Terjadi di permukaan bumi. Akibat pelepasan energi. Secara tiba-tiba. Sehingga menyebabkan gelombang seismik. Jenis-jenis gempa. Ada tektonik. Berarti karena ada lempeng. Kemudian vulkanik. Karena latusan gunung api. Ada gempa rumpuhan. Karena rumpuhnya atap goa. Bisa gempa rumpuhkan. Karena meteor jatuh. Tapi itu bukan dari dalam beli. Bukan endogen. Eksogen. Ini dari eksogen. Cuma tektonik, vulkanik, dan rumpuhan. Kita ketahui Indonesia berada di jalur ring of fire dan tiga lenteng tektonik. Nah pertemuan lenteng ini yang menyebabkan wilayah Indonesia sering terjadi gempa dan tsunami. Apalagi kalau pusat. Episentrum gempanya itu ada di dasar laut. Dan menyebabkan patahan itu pasti ada tsunami di daerah ini. Sering terjadi tsunami. Ini gempa tektonik. Ini gempa vulkanik. Ini gempa runtuhan. Biasanya di bawahnya itu ada goa-goa. Jadinya runtuh. Istilah yang berkaitan dengan gempa itu ada hiposentrum. Pusat gempa di bawah permukaan bumi. Oh tadi. Yang di bawah namanya hiposentrum. Hiposentrumnya di sini. Titik gempanya. Tempat dia tabrakan lempennya. Itu namanya hiposentrum. Nah di atasnya itu namanya epicentrum. Di atasnya dia. Kemudian pleistosesta. Terus wilayah yang mengalami kerusakan yang paling parah. Berarti di sekitar epicentrum. Kemudian esosesta ada garis yang menunjukkan kekuatan gempa yang sama. Misalkan di sini 8. Di sini jadi 7. Karena semakin jauh dari epicentrum. Semakin tidak terasa gempanya. Jadi 6. Itu namanya isosesta. Kemudian seismograf. Alat yang untuk mengukur kekuatan gempa. Seismogram tulisannya. Yang garis-garis begini. Kemudian skala riker atau magnitudo. Satuannya. Satuan gempa. Gempa berdasarkan kedalamannya atau hiposentrumnya ada gempa dangkal. Gempa dangkal itu gempa yang paling merusak. Karena pusat hiposentrumnya dekat dengan permukaan bumi. Jadi pengaruhnya lebih besar. Itu kuat kedalaman kurang dari 60 km. Gempa menengah 60 sampai 300. Dan gempa dalam lebih dari 300. Tidak terasa 300 sampai jauh. Ini rumus untuk mengetahui jarak epicentrum gempa dari pusat menelitian. Yang misalkan ini kamu ada di sini. Nah nanti ada S itu gelombang sekunder. Gelombang primer. Ini satuan kilometernya. Konstanta ini 1 menit. Nah ini kamu di sini. Nah ini ada gempahnya di sini. Nah berapa waktunya dari titik gempa ini kamu rasakan gempa nya itu berapa. Kemudian gempa sekundernya berapa. Ini dia. Contohnya diketahui gelombang primer terjadi pada pukul 17.48. Gempa itu sering terjadinya itu pagi atau sore. Jarang terjadi siang-siang. Tidak tahu kenapa itu. Gelombang sekunder 17.53. Berapa jarak epicentrum gempa dari titik kamu mengamati. Caranya seperti ini. Diketahui dulu. Sekundernya berapa. Primernya berapa. Ini harus sekunder dikurang primer. Supaya hasilnya tidak minus. Tidak mungkin sekundernya lebih cepat daripada primer. Dimasukkan rumbusnya. Dimasukkan angkanya. Ini. Ini. Ini 1 menitnya. Ini konstantanya. Ini dikurangin jadinya 5. Ini kurang-kurangan menit. Jadi maksimal itu adalah 60. 5.3.4.5. Dan 17.48 menit. 30 detik. Dikurangin. Ini tidak usah minjem-minjem. Jadi gampang. 45.30.15. 53.8.5. 5 menit. 15 detik. Masuknya di sini dia. Kemudian dikurangin 1 menit. Jangan lupa dari rumus. Jadi 4 menit. 15 detik. Dikali 1000. Nah ini caranya itu. Menghitungnya itu pakai perkalian pelangi. Apa ini namanya? Pelangi kan? Ini kali ini. Nah karena ini satuannya beda. 1 menit. Sama dengan 60 detik. Biar sama-sama menit. Jadi ini dibagi 60. 1 menit. 60 detik. 4 kali 100. 4 kali 1000. 15 per 60 kali 1000. Tadi yang karena dari menit ke detik. Hasilnya segini ditambahin jadi segini. 4250. Kesimpulan. Jadi jarak episode gempa adalah 4.250 km yang terjauh sekali. Soal sudah selesai sampai sini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas bisa kamu tanyakan. Melalui whatsapp atau di komen saja. Terima kasih. Semoga dapat. Dan untuk kita semua. Salam dan bahagia.